Intro Sebagai ibu rumah tangga Dan Fatimah adalah wanita tangguh Yang menjaga kesucian dirinya Bagi teman-teman yang belum menikah Jaga kesucian dirimu Teman-teman sekalian Jaga kehormatan dirimu teman-teman sekalian Fatimah sejak kecil Jatuh cinta dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib sejak kecil Dan sejak kerap aja jadi itu cinta dengan Fatimah Tapi tidak ada seorang pun yang tahu Tentang rasa cinta mereka, sakit mereka Menjaga diri mereka, bahkan dikatakan Syatap pun tidak tahu kita rasa cinta mereka Namanya kita Wanita-wanita yang belum menikah disini Allah kasih fitrah kita itu Mencintai seseorang, menyenangis seseorang Kadang kalau jatuh cinta kita pikirkan Orang itu betul, tapi-betul Tapi Allah suruh kita tahan rasa cinta itu Masih panjang kan atau nih Allah suruh kita jaga perasaan itu Jangan kau katakan perasaan cinta itu Karena kau halal baginya teman-teman sekalian Simpan pendang Doakan orang yang kau cintai Ali bin Abi Talib ketika Fatimah Dilamar oleh Abu Bakar asini Ali bin Abi Talib mengatakan Wajarlah, pasti diterima lamaran Abu Bakar Abu Bakar orang yang kaya raya Bagaimana ada Rasul itu ada Abu Bakar Abu Bakar menyerahkan seluruh harta di jalan Allah Memberdekakan banyak sekali Sudah pasti diterima Abu Bakar Abu Bakar tidak diterima oleh Rasulnya Berikutnya yang melamar Fatimah adalah Umar bin Khattab Kata Ali bin Abi Talib Pasti Umar bin Khattab diterima Umar bin Khattab adalah orang yang ketika Islam Masuk ke dalam hatinya Yang berdakwa secara terang-terangan Dengan adanya Umar bin Khattab Islam Melebar ruas Umar bin Khattab adalah Kesehatan yang berhadapan dan tidak saja Takut lari Mencari jalan lain Siapalah Abu dibanding dengan Umar bin Khattab Ternyata Umar bin Khattab di tolak oleh Rasulullah Dan Ali bin Abi Talib Belamar Fatimah Rasulullah benariman Dan ketika mereka menikah Di malam pertemuan mereka Mereka baru saling mengakui Bahwa mereka Mencintai sejak bulan Fatimah mengatakan Wahai Assalamualaikum Sebelum menikah dengan engkau Sudah adalah laki-laki yang aku cintai Terlebih dahulu Ali bin Abi Talib bersedih Bagaimana mungkin engkau menikah Dengan orang Padahal ada orang lain Yang kau cintai sejak dulu Maka Fatimah tersenyum Dengan mengatakan Engkau lah laki-laki yang aku cintai sejak dulu Dan kalimat itu Baru dinyatakan Setelah mereka menikah Wanita tangkuh berikutnya adalah Bukan hanya tangkuh sebagai seorang Istri Seperti Siti Hajar Atau seperti Khadija Atau tangkuh menjadi seorang anak Yang merawat ayahnya Ketika ibunya tidak ada Tapi wanita tangkuh Definisi berikutnya adalah Wanita tangkuh Yang mampu menjaga dirinya Menahan Hawa nafsunya Menekan hawa nafsunya Karena dia takut pada Allah Karena dia ingat ayat Allah Walatakrabu zina Jangan dekati zina Jangan dekati zina Allah bilang jangan dekati zina Makna jangan dekati zina adalah Engkau jangan melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Engkau jangan bersuara Merendahkan Melebut-lebutkan suara Engkau sudah hadapan laki-laki yang bukan mahrummu Engkau jangan membiarkan kupingmu mendengar kalimat-kalimat dari para laki-laki yang merayu Engkau jangan di tanganmu ini yang suci Engkau sentuh hal-hal yang dibenci oleh Allah Jangan kau langkahkan kaki yang dibenci oleh Allah Kepada tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah Itu namanya jangan dekati zina Allah bilang jangan dekati zina Zina sebuah pekerjaan yang burus Agar engkau ketika jatuh cinta Kau bisa merendah Dan kalau ditolak atau patah hati Engkau terlalu berlangga-langga Itu yang disebut dengan wanita tanggu Wanita tanggu itu enggak ada tulisannya patah hati Tiga bulan Nangis Engkau keluar rumah Padahal dia laki-laki yang bukan mahrummu Dia bukan laki-laki yang menjadi suamimu Engkau habis ke waktu berbulan-bulan menangis Seseorang yang bukan mahrummu Bagaimana bisa kalau bukan seperti Tuhan Wanita-wanita soleh yang tangguh Dia bukan terbaik Kembali lagi pada ayat tadi Engkau menginginkan sesuatu Engkau pengen banget dia Tapi kata oleh dia enggak baik untukmu Allah siapkan yang terbaik untukmu nanti Sabar Jadi kalau lagi galau, lagi sedih Seseorang yang tangguh lagi Ayat tersebut Itu sih di saya ya Ayat Al-Quran saya Kalau selagi sedih Boleh jadi apa yang Allah Boleh jadi apa yang kamu enggak suka Itu baik untukmu Boleh jadi kita putus Nah dulu kan masa-masa jahili ada dari kita yang pacaran Atau masih sampai sekarang ada yang pacaran Ada enggak? Kemudian kita putus dari dia Dia nikah dengan orang lain Bergetar di tangan Berapa undangan pernikahan Kita ketawa pernah kalah Tenang Dia bukan terbaik untukmu Memang Allah enggak pernah takdirkan kau dan dia bersatu Teman-teman sekalian Kita itu sudah diatur Jodohnya, mautnya, riskinya 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan Sekeras apapun usahamu untuk bisa bersatu dengan pesawat Kalau kata Allah dia bukan takdir Mungkin yang akan bisa Enggak mau lari ke balik bangkit Kalau memang mau takdirkan dia jodoh Kalian pasti bisa bertemu dan berjodoh Jadi tenang saja Stabil Ingat ya tadi yang kata coachnya Stabil aja Lagi happy, stabil, tenang Lagi sedih, tenang Di tengah-tenang Biasanya orang-orang mormin Pasti akhlaknya tenang Karena dia sudah ditempa olah-olah Dengan ujian-ujian Bertubi-tubi Dia kayak pernah, miskin, pernah Bahagia, pernah, sedih, pernah Nangis, pernah, tawa juga Jadi tenang dalam hidupannya Tangguh, menjaga kesucian diri Makanya yang berikutnya Yang berikutnya adalah Siti Maryam Wanita tangguh yang menjaga kesucian dirinya Siti Maryam itu Diabadikan namanya Di dalam Al-Quran surah 19 Ayahnya bukan Nabi Tapi namanya juga diabadikan di dalam Al-Quran Ali Imran Ali Imran dan istrinya gak punya anak Udah tua juga Sampai ibunya bilang Istrinya bilang Ya Allah, kalau aku berikan anak Ya Allah, aku hibahkan Aku bernadar Ya Allah, anakmu Nihkan aku Hibahkan agar Mengabdi di Baitul Matis Anaknya yang keluar perempuan Tetap saja Seorang ibu yang tangguh Menepati janjinya Nih, berikutnya nih Ciri wanita tangguh berikutnya Menepati janji Apalagi janji sama Allah Nadar Kalau anaknya yang lahir Aku akan berikan kepada Engkau, wa'i, wa'i Disangkanya anaknya laki-laki Onya anaknya perempuan Tetap memenuhi janjinya Anaknya itu disangkanya ke Baitul Matis Mariam Kemudian wanita yang sangat suci Menjaga dirinya Sibuk dengan beribadah kepada Allah Sampai suatu hari Palaikat Jibril datang Dan Mengatakan bahwa Siti Mariam mengandung Bagaimana mungkin aku bisa hamil Aku gak pernah deket-deket Dengan seorang laki-laki manapun Aku bukan wanita menzinah Kata Siti Mariam Kalau Allah sudah berganda Kamu pun bisa terjadi Siti Mariam mengandung Dan akhirnya Siti Mariam pergi Meninggalkan kampungnya Karena takut Bisa-bisanya Seorang wanita hamil Gak ada suaminya Akhirnya Siti Mariam pergi Meninggalkan Kampungnya Dalam kondisi hamil Yang sangat besar Wanita tangguh ini Berjalan terus Belar rebus Di tengah terik matahari Yang sangat panas Sampai kemudian Berada di bawah pohon kurma Namanya manusia Terkadang ada juga Belak tangguhnya Terkadang ada juga capanya Ya Allah matikan saja aku Wahai Allah Gak sanggup aku dengan Ini wahai Allah Akhirnya Allah Menyuruh untuk Siti Mariam Memakan kurma Meminum air yang ada disitu Akhirnya kuat kebaru Kemudian Diperintahkan Balik lagi ke kampungnya Tapi tidak bersuara Jangan berbicara apapun Biarkan bayi Isyak Reselaf Yang menceritakan semuanya Apakah salah satu Mujudat dari Isyak Reselaf Adalah bisa bicara Sejak bayi Siti Mariam Pulang ke kampungnya Ujian berikutnya Adalah ujian Fitnah Gibah Dijajimaki Dijelik-jelik Pernah? Pernah gak? Sakit gak rasanya? Wahai Mariam Bagaimana mungkin Kau bisa punya anak Seperti ini Dasar kau wanita penzinan Orang tuamu adalah Orang tua yang soleh Orang tua yang terhormat Terjaga kesuciannya Bagaimana mungkin Bunya anak sepertimu Punya anak Gak punya bapak Dicaci mati terus-terusan Apa yang Siti Mariam Bagaimana Diam 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 Sampai ngerti Diam Diam Terserah Mau ngomong apa Allah bilang Saya suruh diam Saya diam Akhirnya Nabi Isyak Reselaf Yang menceritakan Kejadian yang sesungguhnya Ujian berikutnya Kelak dalam kehidupan kita Mungkin kita pernah Difitnah Oleh orang lain Mungkin kita pernah Dijelek-jelekan Oleh orang lain Walau Allah berfirman Dalam surah Al-Hujurat Ayat 12 Wahai orang-orang yang Beriman jauhilah Kebanyakan dari Prasangka Sebagian dari Prasangka adalah Dosa Jangan kau cari Cari kesalahan Orang lain Jangan kau Walau Terserah Ayat 12 Jangan kau cari-cari Kesalahan orang lain Dan jangan kau Mengguji Orang lain Yang kau lakukan itu Seolah-olah kau Memakan Bangkai saudara Kau makan Saudaraku udah mati Kau makan Bangkainya Saking dasyatnya Dosa Barang-barangnya Mengguji Mencari-cari Kesalahan Memfitnah Berperasa Kabur Sebagian dari Kita Melakukan itu Teman-teman Sekalian Orang-orang Itu pun Yang mau fitnah Siti Mariam Yang mengkatakan Siti Mariam Tapi Siti Mariam Adalah wanita Yang tangguh Tangguhkan Semua yang terjadi Dalam hidupnya Karena ini memang Takdir dari Allah Dan Allah Menurut dia Diam-diam Allah Menurut Menghilhamkan Atau memberikan Dia kehamilan Hamil Kalau bicarakan Kisah fitnah Kita akan ingat Kisah Siti Aisyah Di fitnah Dengan sangat kecil Aisyah Warita mulia Umul mu'min Dan ibunya Para orang-orang mu'min Di fitnah Berselingkuh Dengan sahabat kami Dalam sebuah Perjalanan Rasulullah Dan para sahabatnya Dan Siti Aisyah Istirahat Di sebuah tempat Siti Aisyah Pergi Keluar dari Jadi waktu itu Unta Di atas Unta itu Ada tenda Aisyah itu Rada Allah Tinggal Atau naik Di tenda itu Pada saat beristirahat Siti Aisyah keluar Karena ada Buang hajat Akhirnya Orang-orang Gak tahu Kalau Siti Aisyah keluar Karena badannya urus Jadi gak terasa Kalaupun Kalaupun Diangkat ya Apa Tendanya Atau naik Unta Di atas Ada tenda Gak akan berasa Ada orang atau gak ada orang Mereka pergi Gerombolan itu pergi Grombol Rasulullah Daripada Sahawatnya pergi Meninggalkan tempat itu Aisyah kembali lagi Bingung Mencari-cari Tertinggal seorang diri Takut Kalau begitu Aku tumbuh saja Di sini Mungkin Mereka akan menyadari Kalau aku tertinggal Siti Aisyah Ternyata Kelompok tersebut Atau Romboman Rasulullah Tidak kembali Yang datang Justru adalah Sofran bin Mu'atol Sahabat Tapi yang juga Tertinggal Dalam romboman Sofran menyadari Itu adalah Rasulullah Kata Sofran Hanya luar biasa Istri Nabi Bisa diperlakukan Seperti itu Aisyah jatuh sakit Sehingga tidak bisa Mendengarkan kabar itu Tapi Aisyah mulai menyadari Karena Nabi Muhammad Beda sikapnya Kepada Aisyah Dingin Dulu Nabi Muhammad Tidak begitu Tapi sekarang gini sikapnya Sampailah Aisyah Baru tahu Bahwa ada berita Seperti itu Aisyah berpengangis Percuma Aku jelaskan Kepada banyak orang Orang tidak akan Percaya Dengan kata-kataku Aku hanya bersadar Kepada Allah Aku hanya bertawakal Pada Allah Sampai akhirnya Allah mengurunkan Dalam suruhan Nur Peristiwa Kisahnya Bersihnya Sucinya Siti Aisyah Berpenganggung Aisyah Wanita yang tangguh Saat tak fitah Demikian Diibah Dijelek-jelekkan Luar biasa Yang beliau lakukan adalah Beliau mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Percuma Aku jelaskan Kepada banyak orang Orang tidak akan Pernah mau percaya Dengan kata-kataku Allah lah Yang membersihkan namanya Allah lah Yang menceritakan Semuanya Kepada banyak orang Bahwa Aisyah Adalah wanita suci Dan bulia Dan terakhir Sebelum kita tanya jawab Karena waktunya sudah matang Adalah Aisyah Aisyah Mengajarkan Kesabaran Teman-teman sekalian Yang sudah menikah Suami kita bukan Fir'aun Aisyah Suaminya adalah Fir'aun Dan sabar Dan luar biasa Aisyah 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 Di akhir hidupnya Dibunuh oleh suaminya sendiri Padahal suaminya Sangat mencintainya Hanya karena Aisyah Tidak melakui Fir'aun Dan lah Tuhan Maka sebelum detik-detik Kepantiannya Aisyah Meminta pada Allah Agar dibangunkan rumah Di syuruh Aisyah Lambang Dari kesabaran Suami kita Atau orang-orang Di sekitar kita Bukan Fir'aun Jahat Tidak seperti Fir'aun Kita diminta Untuk sabar Menghadapi Segala macam ujian Demi ujian Dari orang-orang Yang mungkin Jahat kepada kita Sabar bukan Berarti Tidak berikhtiar Sabar bukan Berarti Yang sulit Terus menerus Jangan sampai Salah Sabar berarti Kau doa Karena doa Adalah senjatuh Uman muslim Dan kau ikhtiar Menyelamatkan dirimu Baik teman-teman sekalian Itu adalah Kisah dari Para wanita Wanita sholiham Atau wanita Wangu Yang mungkin Kisah-kisah mereka Pernah terjadi Dalam kehidupan kita Dengan berkaca Dari wanita Wanita tersebut Mudah-mudahan kita Bisa menyadari Bahwa ujian kita Bukan apa-apa Ujian kita Tidak seberapa Dibanding dengan Mereka-mereka Allah takdirkan Nabi Muhammad Dari kalangan manusia Supaya kita Tidak bilang Ya wajar aja Bisa begitu Ya kan Dari kalangan Rasul juga Manusia Rasul dari kalangan manusia Sama seperti kita Artinya Rasul bisa buat Insya Allah Kita umat Rasul juga bisa buat Selama Tauhid Akhidhar Allah Tampak bergantung Iya Kira-kira Allah Tampak Hanya Allah Kita menyembah Hanya kepada Allah Kita mohon pertolongan Dengan begitu Kita bisa takut Dan kita bisa kuat Kejalanan semua Ujian-Ujian Al-Hikmat TV Al-Hikmat TV Referensi Islam Dapat diakses di www.alikmatv.com Dan Playstore Android Al-Hikmat TV Al-Hikmat TV Al-Hikmat TV Al-Hikmat TV